Halo selamat pagi dan kali ini gue mau cobain R15 punya temen gue nih yang katanya baru ganti sih baru upgrade ke R15 carinya dia pakai erok sekarang pakai R15 kok yang coba motornya enakan juga sih ini motor hidaman gue dulu nih tapi sekarang gue udah megangnya CBRC ya R15 gue dulu gue pengen banget R15 cuma gimana ya karena gue dulu belum ada duitnya ya gue sementara pakai apa gue beli CBR tarikan gasnya oke loh guys ini mantap banget kan cantap buat riding buat fornering juga ya nggak ya beginilah gue nyobain doang selalu pokoknya ajib banget dah ajib banget tarikan gas enak tuh nah ini setimewanya eh setangnya lebih nunggu terus juga dibandingkan motor gua motor CBR tuh setangnya tinggi ini enggak sehat R15 ya R15 ini terlalu nunggu hampir sama dengan CBRC jadi buat beloknya juga lumayan tau apa ribet juga gitu loh kita coba riding kita coba riding oke oke mantap guys tarikannya wow cakep 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 keren banget lah pokoknya tarikan gasnya motornya juga kencang nggak jauh beda sama CBR tapi CBR juga lebih oke sih ades suaranya masih alive banget kan oke banget dah aku juga tarikannya ya, suaranya juga masih lembur, dan enjoy buat riding. ini motornya si nafrol, tadinya pakenya aerox sih, eh ini dia mungkin lagi suka dengan bodi firing, jadi dia pakenya yang firing, motornya juga enak juga sih, gue pake. anjay bensinnya full, speedometernya baru 13.000, jadi lumayan sih ya, bodi motor juga enggak ada yang cacat kayaknya, keren juga nih, buat touring ke puncak, atau buat riding, oke lah. ini yang punya nya nih, bang gue minta ini nih bang, minta pendapat kenapa lu ganti aerox upgrade ke R15 ini, walaupun R15 lama sih. kenapa gue ganti, tadinya udah pake aerox, ganti R15 ini, sampe gue dibego-begoin sama manajer gue, kenapa lu lebih memilih motor ini. kenapa tuh? yang pertama, gue ngerasa jenuh aja gitu, bohometic. terus ya, emang karena ini motor, motor R15 yang ini tuh motor di jaman gue waktu dulu, terus kenapa gue pilih motor ini juga, karena ini motor dari tahun 2014, barangnya mulus, speedometernya juga baru 13.000, 14.000 lah ya, terus harganya juga mantul ini. berapa tuh harganya tuh? ya kena R14.000 lah, oh R14.000, lumayan ya, motor kualitas masih bagus juga sih, bodi juga. berapa gue jual R16.500, 16.500 tuh, ya megang mulus lah, masih ada sisanya ya, nggak ribet bang, kalau misalkan hujan-hjan kayak gini, kalau pakai motor kayak gini nih. emang resikonya motor ini lah, setiap motor ada plus minusnya lah. oh iya bener, udah berapa lama pegang motor R15 ini, setelah ganti pakai Aerox? baru lima hari ya, oh lima hari, belum lama ya, gimana, lebih enakan R15 ini apa Aerox? kalau buat nyaman sih, ya sebenernya sih Aerox ya, cuma karena mungkin gue pengen kopling gitu ya. firing juga ya, lebih gagah gitu, lebih cowok. ya lebih nambah kegantengan gitu. asik. oke lah, oke. terus menang power juga lah ini wajar ya. oh iya bener, bener, bener. oke, thank you bang. nah itu barusan tadi temen gue yang tadinya pakai Aerox, sekarang dia upgrade ke R15. R15 nya sih masih oke, gue tadi pakai dari nggak jauh juga sih jaraknya, 50km lah. itu tarikan gasnya juga masih enak, posisi kopling juga masih lumayan enak sih. ya walaupun sedikit ada kurang enaknya koplingnya, ya malum lah namanya motor second kan, tapi oke lah pokoknya. motor idaman gue dulu nih, tapi sekarang gue pegangnya CBR sih. R15, ya lupakan saja, game of on. oke, terima kasih. oke. ya.